Tiga lagi Berarti saya terakhir ya ini Penutup Baca doa Baca doa Assalamualaikum Bukan tampilnya Tapi dedeganya membutuhkan Di sebelumnya Sebenarnya sebetulnya Saya ingin melihat dari kualitas RPC dengan menggunakan Adopsi model Pertanyaan CPD Operatif professional development Atau PKP Tahun 2014-2015 Saya berhubungi Sejak 2010 menjadi pengalas Oh sorry Lata-lata belakangnya bahwa Ketika mengadakan Kunjungan ke sekolah-sekolah Ternyata Di dalam saya yang 43 sekolah 43 orang 10 kecamatan Itu rata-rata Lata-rata Belum menurut saya Sebagai pengawas Karena belum berkualitas Kemudian LTP Menentukan keberhasilan Pembelajar Karena itu dicoba Akan dicoba Karena Dengan medan yang luas Kecamatan yang lebar 43 orang Belum matematika Saya ingin mencoba Satu model Modelnya adalah Sebetulnya CPD Kemudian Pembelajar BKP Dan Saya ingin memasukkan Satu BKP Oh bisa Kita ini deg-degan Karena mengulang Masalahnya Adakah Peningkatan keberhasilan CPD Melalui pengawasan BKP Bagi guru-guru matematika SMP Negeri Derekomuni Tahun pelajaran 2014-2015 Ketujuannya Menjelaskan peningkatan Ketika ini diterapkan Sehingga nanti Rekomendasinya Kepada saya sendiri Atau pengawas yang lain Untuk Menerapkan model Kemudian Memangkan Dari kepala sekolah Agar lebih Kontinu Menyukur visi Dan menunjukkan Teman-teman dulu Kemudian guru matematik Duga bisa Berkoordinasi Dengan teman DMP Sekolah Untuk meningkatkan Keprofesional Dan Mantapnya Kepada pengawas Kemudian RPP Ini diartikan Rencara kegiatan Pembelajaran Tanah Pertumat Pada Tintai warna merah Ini Berkualitas Tujuan jelas Dan Konkret Di RPP Sampai sekarang Apakah itu yang berkurangnya 2006-44 ini ini dari kemudian pengawasan dipakses pengembangan diri buat atau lebih orang dulu bekerjasama dengan langkah satu saya akan membentuk kelompok kalau di sekolah jadi saya minta kawan-kawan bisa untuk mengelompok dengan temannya kemudian kerjasama-kerjasama ini banyak di informal jadi ketika kita sepakat-pikapan waktunya datang selama pengawas belum datang mereka bekerja sama secara informasi dalam hal ini yang ditekankan adalah RTP-nya dan berikutnya nanti ada informasi dan referensi ketika saya sebagai pengawas data settingnya di SMP 123 mungkin kemudian dengan guru matematik sebagai penemuan teknik umpunan datanya kedama-mana lancaran sebelum saya gunakan saya minta kepada dokter merasa untuk melihat kondisi dan dokter dari pembelajaran kontrol di dalam kakoran tadi berantin ke dalam obat kemudian lemah konservasi yang tidak lemah konservasi analisis jatang menggunakan materi seperti bubira maja bisa dikatkan terus terakhir data dikonsumasi dengan teknologi kemudian penelitian berhasil jika separuh indikator sesuai termenitas artinya yang sudah separuh dari empat tadi dua paling tidak sesuai ini contohnya contoh analisisnya Bapak-Adi-Ibu ketika guru dikonservasi nanti saya catat ini member cek namanya jadi setelah saya tulis kemudian saya nanti ketemu lagi sama dulu setuju tidak tulisan seperti ini kemudian RTP-in seperti ini jika setuju tanda tangan kemudian diberi dimasukkan kemudian setelah itu nanti dimasukkan kepada analisis Bapak-Adi-Ibu misalnya Bapak-Adi-Ibu tujuan pembelajaran yang dilungkiskan berdasar dari tadi tulisan miring ini menunjukkan analisis refleksi yang disepakati bersama dengan guru kemudian dari situ nanti masuk ke analisis diskretis ini contohnya saya menggunakan kode terburu G-A-G-B-G-C-G-B-G-E-G-F JK itu adalah jelas dan konkret dihitung 83% itu hanya menghitung yang jumlahnya satu dua tiga ada lima lima perenang kemudian setelah itu baru kita masukkan ke hasil observasi RTP-1 per orang dari G-A-S1 itu maksudnya guru A sekolah yang pertama tujuan pembelajaran anak 4 yang kita lihat anak 4 saja kemudian sebelah sana analisis refleksinya guru dan semua CRPB langkah-langkah pembelajaran masih menganut pola menjelaskan memberi contoh dan latihan kualitas RTP dengan kategori cukup kemudian 3,5 ini kawan-kawannya diminta oleh saya karena ini adalah pengembangan profesional mereka sendiri mereka mengobservasi RTP temannya maka nanti ada di analisis refleksinya sebelah sana ketika ketemu dengan saya ke sekolah sekolah akan menganalisis kenapa terjadi perbedaan penentuan metode BT itu belum tetap tapi komilannya 33 nah ini yang menjadi refleksi saya pada saat pembinaan kategori tersebut hasilnya lima orang buruk menentukan sujuan dengan belas dan soal satu RTPP telah berkualitas jadi ada enam orang hanya satu yang sudah berkualitas kemudian signus kedua lima orang buruk telah memenuhi kriteria untuk tiga indikator sedangkan satu orang buruk baru memenuhi kriteria untuk sebuah indikator karena saya dengan kawan-kawan sepakat dua saja memenuhi artinya kualitasnya sudah tertentu pada kelompok tentang saya itu oke refleksinya ini ada pengawas mendorong para soal untuk meningkatkan pengawas menjelaskan ini adalah awal sebuah perikulungan berikut 13 guru ubat jabal pendekatan impotensi mereka sendiri dan guru dimohon oleh saya untuk punya RTPP ini kemudian ini kembangkan dengan pelompok kelepasan oke kesimpulannya manfaatnya terima kasih ya ya ini menarik dulu saya jadi asat baiknya bagaimana kalau kamu seperti si guru kalau tidak kemudian kadang pengawas itu hanya menangkap di jalanan saja secara detailnya itu kalau pengawas kadang-kadang bukan malas ya mungkin waktunya tidak cukup jadi tidak komplit tidak dan bapak ini lakukan secara konkret sehingga walaupun sedikitnya sedikit bukan banyaknya sedikit tapi bisik injeknya kedalamannya saya tak apa-apa itu gitu kan nah pertanyaan saya ini yang seperti ini bapak mendapat recognize atau ketujuan dari kalau pengawas punya ya ada kemudian zinas juga mau tahu betul ada nah kepala sekolah ada ada ya ada ya apa testimoni dari guru-guru yang bapak ajak terima kasih terima kasih eh mungkin jawabannya lebih dari satu menit saya saya cerita sedikit binaan saya 43 orang karena guru-guru mata pelajaran jadi saya ada melewas akademik dengan empat sekolah binaan minyak ada pengawasnya banyak disana kemudian beberapa lokasi ada juga binaan saya sekolah yang seperti ini Pak kemudian juga lokasi saya dari satu sekolah ke sekolah lain juga banyak menemui jalan sini kalau yang kena Lampung ada Bukit Kemuning saya di Sungai Utara Bukit Selatan Belambangan Pagar sehingga memerlukan sebuah metode bagaimana caranya sehingga satu bulan itu saya untuk mengawasi semua dan tidak mungkin sudah dicoba satu hari itu hanya dapat satu sekolah akhirnya saya tidak berhenti-henti harus keliling sekolah dan membaca sebuah buku kemudian di situ ada buku model-model ke pengawasan kemudian saya mobil-mobil dengan kawan-kawan di NKS bagaimana ya kemudian akhirnya bagaimana kalau kita menciptakan PKP lagi ada tiga oke Pak itu itu memang langkah atau prosesnya saya ingin tahu saya memang kalau Bapak ya betul testimoninya bahwa mereka tidak secara langsung dengan saya tapi sikap sikap pada saya tanpa tanpa ada tertulis Pak mengatakan Bapak apa kesini atau testimoninya bahwa itu adalah sebenarnya yang digunakan saya ingin tahu di PKP pengembangan kerjasama profesional itu maksudnya apa yang terpadu misalnya saya membentuk kelompok di MGMC itu mereka nanti saling bekerja sama secara informal secara informal dengan hal ini RPP dari kasar tetap bergolong membuat RPP diawasi oleh kepala sekolah kemudian saya datang itu artinya kebanyakan sudah refleksi itu maksudnya pengawasan tergabung antara saya kepala sekolah dan teman-teman sekitar terima kasih hai kemudian iya tiga berapa tiga satu satu sepuluh Terima kasih. 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 Terima kasih.